Intro Dari sini ya Nah tadi kan udah liat anak-anak kita pada fashion show lucu-ucu banget ya Jadi pertama kali fashion show itu Sheryl 2005 Iya 2005 Itu saat umur Sheryl? Masih 15 tahun 15 tahun udah ngadain fashion show ya Luar biasa Ini kan berbicara tentang karirnya Sheryl ini kan dimulai dari sejak usia remaja ya Sheryl ya Itu awalnya gimana sih Sheryl kok bisa akhirnya tertarik untuk terjun di dunia adibusan anak-anak Jadi pada saat saya masih kecil itu saya hobi ngelukis Jadi awalnya gak langsung saya suka desain baju Awalnya saya suka melukis, melukis di kanvas Dan orang tua saya melihat bakat melukis saya itu akhirnya mengikutkan saya ke kursus Di kursus itu akhirnya talenta saya itu semakin berkembang Sering mengikuti lomba di luar negeri Mendapatkan penghargaan, lalu dari situlah passion saya yang melukis ini berubah menjadi suka melukis baju Tadinya waktu melukis di kanvas itu biasanya melukis apa tuh? Pemandangan biasanya Pemandangan, oke Pemandangan, bunga-bunga Tapi semakin besar, semakin berkembang Akhirnya minatnya beralih menjadi mendesain baju Awalnya mendesain baju itu gimana tuh ceritanya? Karena pertama saya suka mendesain baju boneka saya kembar dengan baju saya Dari kecil Dan dari situ orang tua saya juga melihat Dan oh ini kayaknya cocok nih kalau di sekolah in fashion Jadi langsung saya masuk sekala satu sekolah fashion di Surabaya Dari situ bakatnya mulai terlihat Waktu mendesain, inget gak? Mendesain baju boneka dan mendesain baju Sheryl sendiri Itu umur berapa inget gak? Kurang lebih usia 11-12 tahun Oke, umur 11 tahun sudah mendesain baju boneka dan baju Sheryl ya Nah itu terus diwujudkan dalam baju atau hanya sekedar desain? Saya wujudkan dalam bentuk baju Tapi kan memang dari segi polanya juga belum sempurna Karena kan waktu itu juga kreativitas saya sesuai dengan anak usia 11 tahun gitu Nah akhirnya umur 13 tahun masuk sekolah design Sekolah fashion di Surabaya Nah ini umur 13 tahun seorang Sheryl nih ya Sheryl kecil, Sheryl remaja lah ya Sudah masuk ke sekolah fashion Itu apa yang ada di Benak Sheryl ketika itu? 13 tahun loh? Iya 13 tahun Pada saat itu orang tua saya memang tipe yang suportif Jadi dia memberikan saya pandangan bahwa seseorang itu harus mempunyai skill untuk kehidupannya dikelak Jadi pada saat itu orang tua saya menjelaskan bahwa talenta kamu menggambar ini harus dikembangkan terus Dari situ pikiran saya terbuka akhirnya saya juga mau untuk mengikuti kursus fashion design di Surabaya Nah ketika pertama kali masuk ke sekolah fashion umur 13 tahun itu ada gak sih anak seumur Sheryl di sekolah fashion itu? Gak ada Gak ada Karena waktu itu memang usia saya memang terbilang paling muda di sekolah tersebut yang lainnya udah lebih senior Terus ada gak sih yang dikatakan oleh mungkin teman-teman sekolahnya yang lebih senior itu Kok anak kecil loh udah sekolah? Ada gak? Mungkin ada ucapan yang kurang pas, kurang menyenangkan, gitu ada tidak? Ada sih kelakuan yang mereka merasa ah lu masih kecil gitu Kalau mereka kan dari segi skillnya semua sudah lebih terlatih Jadi dari sana saya mengakalinnya kayak saya gak mau putus asa nih Jadi setelah jam sekolah selesai saya mengambil kursus lagi tambahan Dan terus berlatih jadi di rumah pun hari Sabtu, hari Minggu saya terus berlatih Saya begitu kagum dengan talenta yang dimiliki perempuan bernama lengkap Florence Sheryl Chandra ini Setelah SMP ia memilih kursus rancangan busana ketimbang melanjutkan pendidikan formal ke SMA Dan tak sedikit yang berdecah kagum pada pilihan Sheryl tersebut Sheryl itu saya lihat punya potensi Masih muda dan dia niat Dan terbukti setelah dimasukkan ke dalam kelas yang heterogen Dimana pesertanya ada ya muda, lulusan semuda Sheryl Itu memang hanya satu Kemudian lulusan SMA dan beberapa ibu-ibu Ternyata dia juga dapat menyesuaikan diri Mungkin justru karena dia masih muda, dia lebih bebas berkreasi Tidak terlalu mempunyai tekanan bahwa Oh ini harus mempunyai daya pakai atau daya jual begitu Jadi dari dulu stylenya memang seperti itu Halus, eksklusif, kemudian ya bagi saya itu seperti Victorian style begitu Manis, lembut, nah itu adalah kaya dia Dan luar biasanya Dengan gigi dan kesungguhan Sheryl mewujudkan impian menjadi desainer Go International Karya-karyanya adalah bukti bahwa ia mampu melahirkan produk mode dan berkelas Apa sih yang membuat seorang Sheryl remaja saat itu saya pokoknya tidak mau patah semangat Apa yang membuat Sheryl terus? Yang membuat saya bersemangat itu karena saya mempunyai mimpi yang besar Karena saya merasa di Indonesia pada saat itu belum ada desainer khusus untuk baju anak-anak Dan satu sisi saya melihat fashion saya benar-benar besar di bidang ini Jadi saya menekuninya terus dan terus Jadi ini benar-benar apa yang Sheryl suka dan Sheryl tekuni Benar Gitu ya Nah untuk akhirnya kan 2 tahun sekolah nih Berarti umur 15 tahun sudah selesai gitu kan Nah itu setelah selesai sekolah apa desain pertama atau proyek pertama yang Sheryl kerjakan? Proyek pertama saya pada saat fashion show pertama saya saya mengeluarkan koleksi Jadi model anaknya membawa dengan baju boneka yang sama dengan modelnya kenakan Hmm oke itu Nah terus bagaimana animo masyarakat pada saat itu? Pertama kali masyarakat melihat waduh ada desainer muda usianya 15 tahun Dan dia juga menciptakan baju untuk anak-anak Dari situ mungkin tanggapan yang sangat positif yang saya dapat Nah itu awal-awal perjuangan Sheryl untuk menjadi seorang fashion designer yang adibus anak-anak Itu seperti apa tuh awalnya? Apakah kan nggak langsung sukses lah istilahnya gitu? Itu gimana tuh? Pertama saya merintis karir ini dibantu dengan satu pekerja dan dengan satu mesin jahit di garasi rumah Jadi dari situ saya mulai membuat baju, menerima pesanan dari customer Dan customer-nya pun kita juga cari dari kenalan dulu pertama Mulai dari rugi, terus kita belum ada untung dan sebagainya Belum lagi dari pandangan masyarakat yang oh masih 15 tahun udah terima custom baju gitu Dari pandangan sebelah mata mereka itu membuat saya semakin membuktikan bahwa ini bisa gitu Jadi ini semua ini dimulai dari usaha sebuah usaha kecil di garasi orang tua gitu ya Nah itu ketika waktu menerima jahitan pertama kali di garasi orang tua sudah baju yang memang adibusana atau baju seperti apa? Iya baju adibusana pertama kali saya terima Ingat nggak siapa tuh pelanggan pertamanya? Pelanggan pertamanya untuk namanya lupa sih Cuma untuk desain bajunya saya masih ingat dan juga masih ada fotonya Nah itu apa yang dikatakan oleh pelanggan pertama serial satu? Apakah dia puas atau? Mungkin pertama kali mungkin banyak revisi kali ya Karena kan mungkin dari cutting saya juga harus belajar terus gitu Untuk ngikutin poster tubuh seorang anak Dari situ akhirnya revisi dua tiga kali Akhirnya orang tuanya baru merasa oke ini baik Nah itu biasanya ketika membuat baju Apakah lebih mengakomodir keinginan orang tuanya atau anaknya? Karena kan biasanya anak pengennya gimana, orang tua pengennya gimana gitu kan Nah tugas seorang desainer adalah menyesuaikan keinginan orang tua dan anaknya Ketemu di tengah gitu? Iya ketemunya di tengah Itu gimana tuh biasanya? Biasanya kita tanya dulu anaknya kepengen apa, orang tuanya kepengen apa Dan ini baju digunakan untuk tema apa dan acara apa Dari situ nanti desainernya akan mengarahkan Oh cocoknya seperti ini dan seperti itu Nah ini Sheryl membuka butik di garasi ini berapa lama sih? Sampai akhirnya punya butik sendiri? Kurang lebih empat tahun Saya bekerja di garasi itu empat tahun Empat tahun Lalu 2009 Itu saya membuka showroom pertama Showroom pertama di? Untuk Sheryl's Fashion di Surabaya Khusus memang khusus baju ya? Khusus untuk baju Nah itu saat awal-awalnya itu Siapa yang membantu Sheryl, meyakinkan Sheryl untuk Yuk kita bikin aja deh di butik Apakah itu di keinginan Sheryl atau ada masukan dari orang tua? Pertama itu adalah mimpi saya karena kalau misalnya setiap malam gitu karena saya suka mendesain interior butik saya kurang lebih seperti apa Desain interior juga Kurang lebih seperti apa jadi saya juga pengen punya satu tempat di mana ada hasil karya-karya saya Jadi kalau customer datang mereka bisa lihat oh karya-karya saya seperti ini Ini memang mimpinya seorang Sheryl remaja ini udah dari dulu udah besar gitu ya mimpinya Nah ini kan untuk akhirnya bisa empat tahun kemudian membuka buti sendiri untuk bisa besar pelan-pelan seiring berjalannya waktu itu kan tidak mudah Nah itu bagaimana Sheryl memasarkan atau selling atau memasarkan desainnya Sheryl supaya orang terus bikin Sheryl padahal kan harga baju Sheryl juga tidak murah gitu ya Itu gimana tuh? Jadi pertama hubungan kami dengan customer itu bukan sebatas kalau misalnya mereka setelah beli terus putus gitu Dari situ kita menjalin hubungan itu kadang seperti teman Jadi dari situ akhirnya dikenalkan oleh teman-teman yang lain Lalu seiring berjalannya waktu social media begitu booming Jadi dari social media sendiri pun menjualan kami juga terdongkrak Untuk jualan dari sosmed gimana caranya ya? Dari Facebook pertama kan kita mau ngepost semua karya-karya kita Akhirnya banyak customer yang suka nanya email ke kami dari website Ada rencana untuk mungkin ke depannya mengadakan fashion show Mengingat customer sudah sampai ke luar negeri Iya benar Ada rencana untuk? Memang pengen sih saya mempunyai mimpi untuk fashion show di luar negeri Lalu menggunakan klien-klien saya sebagai model di luar negeri Kapan itu rencananya? Mungkin 2020 2020? Oke oke Ini Sheryl saya masih tertarik dengan Ini kan melihat rancangan-rancangan cantik-cantik banget ya Ini pengen melihat istilahnya dapurnya lah Kalau kamu suruh kaki dapurnya Untuk membuat baju ini di mana Tapi sebelumnya saya pengen melihat rancangan-rancangan lagi Sebelum kita ke dapurnya Sheryl lihat buat baju ya Apa yang ketika Sheryl mendesain itu tadi kan Kenyamanan baju untuk anak-anak itu adalah yang utama Paling penting Selain itu apa lagi Sheryl? Untuk selain kenyamanan kalau tampakan dari luar? Mungkin tidak meniru style baju pesa dewasa Jadi harus tetap mengeluarkan sisi ke anak-anakannya Misalnya Sampai jumpa di mana-anakannya